Pemirsa angka anak putus sekolah Indonesia saat ini masih terbilang tinggi, penyebab utamanya tak lain faktor ekonomi. Padahal untuk mencetak generasi muda yang punya daya saing tinggi harus didukung oleh pendidikan yang layak. Jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih terbilang tinggi. Dari data UNICEF di tahun 2015 mencapai 2,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 1,9 juta anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara sisanya tidak menyelesaikan sekolah dasar. Faktor ekonomi ditengarai jadi penyebab utama. Sebagian besar dari mereka bahkan harus bekerja di usia dini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beruntung masih ada sekolah gratis yang mau membantu anak-anak ini. Salah satunya sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur. Berdiri di tahun 2007, sekolah ini menerima anak yatim piatu dan jalanan untuk mendapat pendidikan layak. CEO MNC Group Hari Tanu Sudipio datang mengunjungi sekolah ini Senin Malam. Ia disambut dengan aksi teatrikal berjudul Rise of the Legend yang disuguhkan para siswa. Tak hanya pendidikan formal, anak-anak di sekolah ini dapat menyalurkan bakat seni sekaligus didorong untuk tidak menyerah pada keadaan. Saya berikan pesan kepada anak-anak ini bahwa ingat bahwa ke depan ya kalau mereka nanti sudah mentas keluar dari sini, jadilah anak-anak yang bermanfaat. Untuk bisa bermanfaat, bangunlah diri mereka dulu. Kalau seseorang mampu membangun dirinya ya baru-baru bisa kemudian bermanfaat bagi yang lain. Sebelumnya HT bersilah turami dengan para pimpinan, tokoh masyarakat, agama dan pengusaha semalang layak. Terut hadir di acara ini Wali Kota Malang Mohamad Anton dan Bupati Malang Rendra Krishna berlangsung hangat dibahas beragam persoalan yang menjadi tantangan di masa depan. Mulai dari potensi pariwisata hingga infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, tim meliputan MNC Media melaporkan.